punya halal atau kosher eh logo kosher itu bagaimana? kosher itu aturannya Yahudi kosher itu artanya apa? kurang tahu sih aku juga cuma ada dua ini sih dua regulasi agama itu yang aku tahu masnya secara makanan itu akan ada namanya gitu loh maksudnya yang punya struktur sistematis tentang boleh nggak boleh kayak gitu sih kalau mirip cuma kayak kadang-kadang eh bukan kadang-kadang sih tapi kalau misalkan di kosher itu kayak makan tempat bekas susu nggak boleh sama bekas daging kayak gitu loh itu sih itu kan aturan Yahudi dalam mispot mereka iya betul itu ininya apa namanya satuan ininya apa ya satuan penamaan aturan itu adalah kosher gitu terus kosher apa kosher itu terus yang halal yang dari muslim kayak gitu kalau kamu aturan makanan itu nggak ada nggak ada ya? kalau itu berguna bagimu silahkan dimakan kalau itu tidak berguna jangan dimakan itu aja makanan itu untuk perut dan perut itu untuk makanan jadi nggak ada hubungannya dengan keselamatan jadi mau makan silahkan mau karena yang kosher bagi Yahudi belum tentu kosher bagi yang lain non Yahudi yang lu kosher bagi orang Yahudi belum tentu lu kosher bagi orang lain oh ini keselamatan itu bagi seluruh bangsa gitu jadi nggak ada apa nggak ada larangan di situ kondisional ya sesuai dengan kebutuhan bukan kondisional bro itu sudah tidak dipakai lagi karena miskotnya Yahudi itu hanya bagi yang Masmur 147 ayat 9 sampai 20 jadi nggak boleh makan ini nggak boleh makan itu itu nggak orang Yahudi berikan bagi kamu yang bukan Yahudi itu hanya bagi mereka secara eksklusif oh iya jadi kalau kita pergi saya orang Indonesia saya pergi dengan orang Yahudi membebani saya hukumnya mereka karena itu tidak akan mereka berikan kepada yang bukan bagian dari mereka jadi kalau ada orang dari Arab mengaku-ngaku mengelaborasi hukum Yahudi orang Yahudi nggak menganggap mereka gitu loh jadi kalau dikatakan kami lebih setia melakukan Torah ya orang Yahudi yang mengadopsi Torah itu sendiri tidak menganggap kalian itu menjadi bagian dari eksistensi mereka kepada kepada siapa hukum itu diberikan jadi gitu ya sama namamu oke terimakasih oke oke ya itu ya jadi kosher itu bukan haram artinya kosher itu artinya bukan halal kosher itu artinya layak atau tidak layak jadi kosher dan low-koshher low itu artinya tidak jadi kosher low-koshher itu adalah makanan yang layak atau yang tidak layak ya itu berbeda dengan haram dan halal itu beda haram dan halal kita tidak tahu esensinya itu diharamkan karena apa kita nggak tahu kalau kosher dan low kosher biasanya penafsiran para rabi itu ada di dalam nah itu yang disebut sebagai kuknya mereka, penafsiran para rabi itu, memikul kuk itu memikul penafsirannya para rabi dan mengikutinya, makanya Tuhan Yesus itu adalah rabi salam ya, selamat berada imamat sebelas kan larangan makan binatang yang berkuku belah, dan salah satunya itu termasuk babi, babi hutan dan disitu babi itu kan firman yang datang kepada Musa dan disampaikan untuk orang-orang Israel pada saat itu kan dan larangan itu berguna untuk orang Israel nah, ketika dikisah para rasul 10 atau 11 ada penglihatan tentang penglihatan Petrus yang dia melihat ada kain yang lebar dan kain itu turun dari langit dia melihat semua binatang disitu terus dia katakan kepada diperintahkan untuk menyembeli terus Petrus mengatakan Tuhan saya tidak pernah makan sesuatu yang dilarang nah, berarti Petrus kisah para rasul kan ditulis itu 4 tahun setelah Yesus naikkan nah, berarti selama Petrus ini selama mengikuti Yesus pada saat itu berarti Petrus tidak pernah makan makanan yang dilarang orang Yahudi nah, apakah babi ini salah satu kenapa diperbolehkan dimakan untuk orang Kristen padahal Petrus pun waktu itu dia mengikuti Yesus dia tidak pernah makan hal-hal yang dilarang di penyanyian lama betul tapi yang memberi tapi iya bro kenapa? tanggapannya gimana? Yesus sendiri penglihatan penglihatan Yesus sendiri yang memberikan yang memberikan Petrus itu penglihatan adalah Yesus sendiri tentang makanan-makanan yang boleh dimakan itu gitu kenapa? ketika Yesus ketika Petrus mengikuti Yesus itu tidak makan daging-daging itu karena penggenapannya belum selesai Yesus harus mati dan bangkit dulu baru mereka hukum yang baru itu diberikan karena penggenapan dari Taurat itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus makanya Tuhan Yesus berkata tak satu iotapun yang dihapuskan dari hukum Taurat dan aku datang untuk menggenapinya bukan meniadakannya sebelum semuanya terjadi semuanya terjadi itu merujuk kepada kematian dan kebangkitannya dia jadi kalau kamu berkata ketika Petrus mengikuti Yesus dia tidak makan itu memang dia tidak boleh makan itu karena kematian dan kebangkitan belum terjadi ya penggenapan belum terjadi tapi ketika penggenapan sudah terjadi Yesus mati bangkit dan dipermuliakan maka hukum itu diberikan yang baru makanya penglihatan itu datang setelah Kristus mati bangkit dan telah naik ke surga dan yang memberikan penglihatan itu adalah Yesus Kristus sendiri pertanyaannya mungkin banyak yang seperti ini ya jika memang firman yang datang kepada Musa itu di mamat sebelah situ adalah prainkarnasi Yesus kenapa firman ini kedatang di perjanjian baru kepada Petrus itu berubah dulu perjanjian lama melarang ketika di perjanjian lama baru tiba-tiba ada diperbolehkan dan Yesus pun mengatakan sendiri bukan apa yang masuk ke dalam perutmu itu yang najis tetapi apa yang keluar dari mulutmu kenapa ada ada perubahan ini firman itu berubah misalnya bukan berubah bukan berubah tidak ada yang berubah Taurat tetaplah Taurat karena Taurat itu bukan menghapus dosa Taurat itu adalah petunjuk apakah itu dosa atau tidak jadi Taurat itu hanya memberikan pengarahan sedangkan yang menghapuskan dan puncak dari Taurat itu adalah Yesus Kristus makanya yang di Tuhan janjikan kepada Musa itu adalah yang seperti dia yang akan datang di masa yang akan datang seperti engkau ini itu adalah tipologinya jadi perjanjian lama itu brother gak boleh makan ini gak boleh makan itu hukum-hukum itu itu tipologi hukum-hukum untuk menggambarkan kesempurnaan hukum yang akan datang dan Yesus sendirilah hukumnya Musa itu jadi yang di perjanjian lama itu adalah pengantar untuk mengantarkan bangsa Israel kepada hukum yang akan datang di masa yang akan datang jadi tidak berubah digenapi Tuhan Yesus berkata aku menggenapi bukan meniadakan jadi menggenapi itu memenuhkan bahwa dialah hukum itu sendiri jadi kalau Musa pembawa hukum maka Yesus Kristus adalah hukum itu sendiri jadi bukan bukan apa ya bukan berubah tapi gak boleh makan ini di perjanjian lama kita gak boleh makan ini kita gak boleh melakukan ini kita gak boleh melakukan ini itu dan lain-lain segala macem itu adalah gambaran hukum gambaran untuk hukum yang sempurna yang akan datang yaitu Yesus Kristus jadi bukan tidak berubah tapi digenapi oleh Yesus Kristus dan hukum-hukum yang di perjanjian lama gak boleh makan ini gak boleh makan itu dan lain-lain segala macem itu dilakukan oleh Yesus Kristus agar ketidaksempurnaan orang melakukan seluruh hukum itu dapat dilakukan oleh Kristus secara sempurna untuk membenarkan orang yang gagal melakukan itu jadi hukum Taurat itu hanya petunjuk orang-orang tidak banyak orang tidak mengerti tentang hukum Taurat mereka berpikir hukum Taurat di rubah-rubah hukum Taurat di revisi-revisi enggak hukum Taurat itu petunjuk kamu sempurna atau tidak kamu bercacat atau tidak nah Tuhan Yesus menurut Galatia 4 ayat 4 dia sempurna dalam melakukan Taurat itu menurut apa yang ada di hukum perjanjian lama nah kesempurnaan Kristus ketika melakukan Taurat itu itu menjadi angin segar bagi manusia karena tak satu pun manusia yang berhasil melakukan semuanya itu makanya kita dibenarkan dan dikuduskan di dalam Yesus Kristus yang sempurna melakukan hukum Taurat itu jadi enggak ada yang berubah dia menggenapi dan memenuhi hukum itu dengan sempurna menurut perjanjian lama jadi enggak ada yang berubah karena Taurat itu sudah seperti kutuk bagi manusia karena tak satu pun yang bisa melakukannya tapi Yesus mampu melakukan hukum itu maka menurut kacamata Taurat Yesus itu sempurna dan tidak bernoda maka ketidak bernodaan Kristus itu membenarkan semua orang yang tidak benar menurut Taurat karena tak satu pun selain Yesus yang benar menurut Taurat gitu jadi enggak enggak urusan berubah tapi penggenap ini last question apakah selama 33 tahun Tuhan Yesus hidup apakah dia hidup dalam hukum-hukum atau adat-adat aturan Taurat itu atau gimana betul galati yang tempat berarti Tuhan Yesus hidup dalam hukum-hukum Taurat sehingga murid-muridnya juga mengikuti itu ya murid-muridnya yang ngakut itu galati yang tempat oke mungkin orang ini ada teman-teman teman-teman yang lagi mau naik mungkin itu aja dari saya thank you makasih banyak ya God bless Bu Sofi ada yang mau disampaikan Bu Sofi iya jadi hukum makan memakan itu kan berlakunya bagi bangsa Yahudi teman-teman Kristen itu perlu tahu ya karena mereka melayani tempat kudus di dalam perkemahan dimana hadirat Allah ada di situ dan kalau Anda baca di imamat 11 pun bukan hanya makan-memakan ya kalau terkena bangkai mayat manusia ataupun bangkai binatang pun kamu menjadi tameh ya kamu menjadi unclean menjadi najis dan apa apa hukumannya gak ada gak ada hukumannya hanya kamu harus tinggal di luar perkemahan sampai matahari terbenam dan kamu mandi ya lalu ditahirkan kembali itu aja jadi hukuman makan-memakan gak ada kalau makan babi kenapa ya gak ada hukumannya ya itu 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 tunjukkan Bu Sofi iya betul jadi karena mereka melayani tempat kudus ya mereka melayani tempat kudus hukum Taurat itu tidak menyelamatkan kita hukum Taurat itu ada cerminan bahwa sebenarnya kita tidak ada satupun yang sempurna melakukan itu bahkan orang Yahudi pun tidak bisa melakukan itu ya bahkan kemudian setelah Yesus mati bangkit dan ya naik ke surga ya duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar kita lalu kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban binatang seperti yang di dalam imamat ya itu yang itu yang kalian mau ya kalian mau kita kembali lagi mempersembahkan anak domba setiap tahun ke Yerusalem kan bodoh itu namanya ya jadi yang 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 anda perlu tahu bahwa hukum Taurat Musa itu ada beberapa bagian yang pertama kita sebut sepuluh perintah Allah Asherat Hedebrot atau Asherat Hedefarin itu yang kemudian di dalam Yeremia 31 ya 31-33 itu Tuhan mengatakan itu akan diperbaharui hukum yang tertulis itu di dalam loh-loh hati kita dan ini terjadi pada hari raya Safuot atau Pentecostal yang kedua hukum Taurat Musa itu adalah hukum-hukum seremonial ya misalnya kalau orang bangsa Israel berdosa pada waktu mereka harus menyembeli anak domba apakah itu dilakukan sekarang ini ya gak bisa kenapa karena mereka melakukannya tidak boleh di sebarang tempat harus di bayi suci Yerusalem halo bang belum selesai pak sebentar yang ketiga selain hukum seremonial ada hukum sipil ya hukum sipil adalah mengatur misalnya kalau ada hutang-hutang ya kemudian ada salah satu pihak yang dirugikan dan sebagainya itu digantikan dengan hukum negara ya misalnya ada lembunya yang masuk ke sawah orang itu kan ada diatur kalau sekarang kan gak berlaku itu ya mungkin berlaku dengan tabrakan mobil misalnya sekarang gak pake sapi lagi pakainya mobil misalnya nah itu digantikan dengan hukum sipil atau hukum negara nah ini kebanyakan orang alam gak ngerti hal ini ya baik kristian maupun muslim gak begitu mengerti mereka pikir waduh hukum taurat musa sama aja mereka gak mempelajari teologi yahudi ya itu yang mau saya tambahkan ya dia ya jadi tadi ketika dia bertanya hukum itu dirubah itu sebenarnya dia memandang taurat itu udah salah duluan gitu taurat itu apa dan apa yang digenapi ketentuan apa yang diselesaikan itu perlu kita pelajari jadi gak ada hukum yang dirubah tidak yang ada digenapi ketika digenapi maka sudah tidak berlaku karena dia hanya petunjuk ini kamu benar kamu bersalah atau enggak nah Yesus sudah menggenapi itu maka di dalam Yesus kita ditunjuk nah ditunjukkannya dengan apa pembenaran dan penghudusan oleh karena kasih karunia gitu